Wali Kota Administrasi Jakarta Timur M. Anwar memimpin aksi pemberantasan sarang nyamuk PSN di lingkungan warga RW05, RT04, Jalan Suadaya Raya Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit. Pada kesempatan ini, Wali Kota langsung menyambangi rumah warga untuk dilakukan pemeriksaan di setiap penampungan air milik warga. Hasilnya masih ditemukan jentik nyamuk. Menurutnya gelaran aksi PSN langkah tepat dalam menanggulangi ancaman infeksi demam berdarah. Saya juga ke warga PSN ditemukan satu kontrakan jentiknya luar biasa banyaknya. Di mana? Di akwarium kecil. Akwarium sudah tidak digunakan, ada airnya, namun mereka mungkin kurang mengerti. Jadi saya sampaikan pada tugas Jumantik, supaya diberikan pengertian kepada masyarakat. Di mana pun air tergenang, air bersih itu menjadi kontener untuk jentik nyamuk atau tepat penampungan jentik nyamuk. Yang sifatnya air itu lebih dari 24 jam. Saya yakin sekali di talang air, di rumah, di mana pun. Pastikan tidak ada genangan air bersih di lingkungan kita dan PHBS perilaku hidup bersih dan sehat. Menjaga lingkungan dengan baik, penghijauan, termasuk juga tidak membuang sampah sembarangan. Dan pastikan sarun-sarun kita bebas dari sampah. Karena ketika terjadi hujan, dari hulu ke hilir. Air itu akan mengalir ke hilir. Mungkin dibuang di sini, nanti tersumbatnya di tempat yang lain, yang lebih rendah lagi. Tadi saya sampaikan juga, pastikan seluruh PSN pada hari Jumat itu, kesisir semua rumahnya, sampai satu rumah tidak dimasuki atau tidak bisa dimasuki. Pastikan Pak RW-nya, Pak Camat, Pak Lurah, atau Satpol-nya menjampingi. Karena pengalaman saya saat menjadi Camat seperti itu. Kita harus mendampingi, pastikan seluruhnya dipiksa dengan baik. Bukan hanya rumah kumuh, terutama rumah-rumah elit yang sering terjadi. Karena kebanyakan asisten rumah tangga, pisah kamar mandinya, airnya bening kelihatan, tapi jentiknya luar biasa. Ketika meretas di situ, gigitnya di lingkungan warga-gawang yang padat penghukiman. Kita lebih memotivasi masyarakat, masyarakat lebih bersemangat. Apa yang kita arahkan tadi, mereka akan lakukan di lapangan. Dan nanti dimonitor oleh Pak Lurah, Pak Camatnya, Bulurahnya, sambil kita memberikan edukasi. Saya sampaikan, Pak RW selalu ingatkan warga tentang PHBS, tentang lingkungan hidup, pola hidup bersediaan sehat, pengelolaan sampah, tidak membawa sama sembarangan.